Hai guys Teman-teman planters dan petani milenial Ingin informasi menarik tentang budidaya kelapa sawit Mari tonton channel Jejak Sepatu Planters Jangan lupa subscribe, like, and share Terima kasih Semangat pagi sahabat Jejak Sepatu Planters Di seluruh penjuru tanah air Sore ini di areal tanaman belum menghasilkan ini Saya ingin berbagi konten tentang ablasi dan kastarasi Ablasi dan kastarasi itu sebenarnya kalau kita lihat dari asal katanya Yaitu dari bahasa Inggris Ablasi berarti membuang jaringan tubuh Sedangkan kalau kastarasi pengertiannya mengebiri Atau kebiri Sehingga kalau kita lihat sebenarnya ada perbedaan antara ablasi dan kastarasi Tetapi di kalangan perkebunan biasanya disamakan Atau disebutkan bahwa ablasi dan kastarasi itu sama Tetapi sebenarnya ada perbedaannya Tetapi apapun pengertiannya Tujuan daripada ablasi dan kastarasi yang paling penting Yaitu bagaimana memaksimalkan, mengoptimalkan, meningkatkan Pertumbuhan vegetatif tanaman Dengan menghentikan jalur atau proses generatif Sehingga ketika pertumbuhan vegetatif maksimal Dan pertumbuhan generatif dapat dihentikan Atau diminimalkan Maka pertumbuhan tanaman belum menghasilkan akan lebih baik Jadi ablasi dan kastarasi adalah Membuang semua bunga betina dan bunga jantan Pada periode tanaman belum menghasilkan Sehingga energi-energi tanaman fokus pada pertumbuhan vegetatif Dengan demikian Maka pertumbuhan vegetatif akan maksimal Dengan pertumbuhan vegetatif yang maksimal Maka tanaman akan tumbuh seragam seperti ini Dan diharapkan juga dengan dilakukannya ablasi dan kastarasi Maka nanti ukuran tandan juga akan seragam Dan lebih dari 3 kg Dengan ukuran tersebut Maka akan cocok dengan kriteria di PKS Dan kandungan minyaknya juga sudah cukup Kastarasi dilakukan pada tanaman ketika mulai memasuki usia 12 bulan Dan dihentikan 7 bulan sebelum keputusan atau kebijaksanaan Panen kapan dilakukan Misalnya panen perdana akan dilakukan pada usia 24 bulan Maka ablasi dan kastarasi harus dihentikan pada usia 17 bulan Ablasi dan kastarasi dilakukan setiap bulan Tapi ini juga tergantung kepada kebijakan masing-masing perusahaan Ada yang menggunakan 2 bulan Ada yang menggunakan 1 bulan Tapi menurut hemat kami lebih baik 1 bulan Kenapa? Supaya bunga atau buah yang terbentuk Tidak mengambil energi untuk pertumbuhan generatifnya Tetapi fokus pada pertumbuhan vegetatif Pada ablasi dan kastarasi periode yang terakhir Seperti kami jelaskan tadi Yaitu di usia 16 bulan Maka yang dibuang hanya bunga betina Sedangkan bunga jantan tetap dipertahankan Tujuannya adalah Supaya bunga jantan tersebut menjadi tempat berkembang Elaidobius kamarinicus Ataupun serangga penyerbuk Ini sangat penting Karena pada periode berikutnya Kita harapkan penyerbukan akan berjalan dengan baik Salah satunya adalah Dengan ketersediaan serangga penyerbuk Bunga jantan yang ditinggalkan itu adalah seperti ini Ini akan menjadi tempat berkembang Elaidobius atau serangga penyerbuk Tempat yang baik Supaya nanti Elaidobiusnya banyak Sehingga populasinya cukup untuk menyerbuki bunga betina Ablasi dan kastarasi dilakukan dengan menggunakan dua jenis alat Yang pertama yaitu dodos ukuran 5 cm seperti ini Ya dodos yang tajam Dan yang kedua ada namanya bat sniper Seperti ini Ya bat sniper ini dimasukkan ke bunga yang akan dibuang Kemudian didorong atau ditarik Sehingga pekerjaannya jauh lebih sederhana Dan sangat membantu Dengan penggunaan bat sniper ini juga Maka tidak akan merusak pelepah Harus betul-betul dihindari Pelepah tanaman terlukai atau terpotong Sangat dilarang Untuk memotong pelepah tanaman kelapa sawit Karena pelepah tersebut sangat bermanfaat Di dalam fotosintesa Dan jika pelepah tersebut sudah tua Maka seperti pernah kami jelaskan Dari pelepah tua akan ditransfer nutrisi Ke pelepah yang lebih muda Oleh karena itu Tidak boleh memotong pelepahnya Tenaga kerja yang melakukan ablasi atau kasterasi Harus datang mengelilingi tanaman Ya dikelilingi tanamannya Kemudian dilihat Apakah ada bunga jantan atau bunga betina Ketika ada bunga jantan atau bunga betina disana Maka dia potong secara hati-hati Supaya tidak memotong pelepah Bunga jantan dan bunga betina yang telah dipotong tersebut Sebaiknya dibuang di antar pokok atau di gawangan mati Tapi itu untuk areal-areal yang tidak ada serangan tirataba Ataupun areal-areal yang tidak ada serangan jamur Jika ada serangan jamur ataupun tirataba Maka bunga-bunga yang telah dipotong Atau tandan yang telah dipotong Itu semua harus dikumpulkan Dan dikubur di dalam tanah Ataupun dibawa ke TPH Dan nanti disana dikubur Ataupun dibakar Hal itu sangat penting Untuk menghindari penyebaran tirataba Ataupun penyebaran jamur seperti marasmius Jadi seperti yang kami sampaikan tadi Perlu menjadi perhatian di dalam Pekerjaan ablasi dan kastarasi Yang pertama Menggunakan alat yang benar Yang kedua Jangan melukai Apalagi memotong pelepah Yang ketiga Membuang bunga jantan dan bunga betina Hasil dari ablasi Ke gawangan mati Atau ke rumpukan Dan jika ada serangan Tirataba Ataupun serangan jamur Maka diharuskan Supaya hasil ablasi dan kastarasi Dikumpulkan Dengan dilakukannya ablasi dan kastarasi Maka kita harapkan Pertumbuhan tanaman akan lebih baik Hasil akan lebih tinggi Dan yang pasti Kandungan minyak akan lebih baik Sehingga dengan demikian akan memberikan Keuntungan bagi pekebun Ataupun bagi perusahaan kelapa sawit Sebagaimana kami jelaskan tadi Penggunaan batas waktu 12 bulan Bukan merupakan suatu harga mati Ablasi dapat dimulai lebih awal Dan juga dapat ditunda Tergantung kepada kondisi tanaman di lapangan Jika tanaman cukup sehat Dimana 60% Atau lebih dari tanaman Sudah berbunga atau berbuah Maka ablasi dapat segera dimulai Pengalaman kami Bahwa tanaman yang ditanam Dengan kondisi standar Dan perawatan yang baik Pada usia 9 bulan Sudah menghasilkan bunga Dan pada usia tersebut Sudah dapat dimulai Ablasi Penggunaan 7 bulan Sebelum panen perdana Ablasi kastarasi Harus dihentikan Didasarkan kepada Sekitar 1 bulan Dari bunga muncul Dia akan mekar Dan ketika mekar Diserbuki Mulai dari penyerbukan Sampai dengan Buah dipanen Itu butuh waktu 6 bulan Sehingga total semuanya Adalah 7 bulan Berdasarkan waktu inilah Maka disarankan Ablasi kastarasi Dihentikan 7 bulan Sebelum panen perdana Dimulai Semoga informasi Singkat ini Bermanfaat Salam jejak Sepatu planters Semangat bagi Selamat menikmati